Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Sobat-Sobat Medkom, jumpa lagi bersama saya Ahmad Firdaus dalam program Medkom hari ini. Sobat Medkom, ini ada berita menarik nih buat Sobat-Sobat Medkom nih, ada jumlah penduduk kelas menengah Indonesia ini turun signifikan nih ke kelas yang lebih rendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia ini turun dari 60 juta jiwa atau 23% dari total populasi pada 2018 menjadi 50 juta jiwa atau 18,8% dari total populasi pada 2023. Nah hanya dalam 5 tahun 8,5 juta orang kelas menengah turun kelas ke kelompok calon kelas menengah atau yang lebih rentan gitu. Nah lantas apa nih dampaknya fenomena ini bagi Indonesia apabila kondisi ini terus terjadi? Bagaimana pula nasib para pekerja kelas menengah yang turun kasta ini? Dan apa kemudian penyebab dan mungkin langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk mengatasi hal ini? Nah untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Universitas Indonesia, Mas Tertu Rifki. Selamat sore Mas Rifki. Selamat sore Mas, apa kabar? Baik Mas, terima kasih banyak Mas atas waktunya Mas. Ijin ngobrol-ngobrol nih. Ini saya baca ada satu berita yang cukup menarik nih soal penelitiannya LPEM UI ya soal pekerja menengah yang turun kasta nih dalam waktu rentan 5 tahun terakhir nih. Nah kalau dari penelitian dari Mas Rifki dan teman-teman mungkin di LPEM UI itu, apa sih Mas penyebabnya nih penelitian kerja kelas menengah kita turun kasta yang lebih rendah? Oke, kalau dikatakan penyebab ini sebetulnya ada beberapa ya Mas. Kalau kita lihat dari klasifikasi kelas menengah ini kan kita melihat dari sisi pengeluaran gitu. Jadi pendingnya berapa itu nanti kemudian kita klasifikasikan ada kelompok masyarakat miskin, rentan, calon kelas menengah, kelas menengah hingga kelas atas. Nah berarti yang memang menjadi standarnya ini adalah spending atau secara kasar kita bisa tebut daya beli masyarakat. Nah penurunan daya beli masyarakat ini sebetulnya paling besar itu terjadi di tadi kelas menengah dan juga sebagian calon kelas menengah. Nah kenapa bisa turun? Ini faktornya macam-macam. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita tarik 10 tahun belakangan ini sebetulnya dari 2014 ke 2018 itu progresnya cukup baik gitu. Tadinya jumlah masyarakat miskin, rentan itu berkurang, naik jadi calon kelas menengah. Pada periode yang sama pun calon kelas menengah dan kelas menengah meningkat. Tapi setelahnya dari 2018 ke 2023 itu kelas menengahnya turun, calon kelas menengahnya terus meningkat. Artinya ada kelas menengah yang tadinya turun kelas jadi calon kelas menengah. Nah kalau dilihat dari sumbernya ini ada beberapa hal yang terjadi. Satu kita lihat paling tidak dari tahun 2010 atau bahkan lebih lama lagi ini sektor manufaktur kita tumbuhnya lebih rendah dari keseluruhan perekonomian. Nah ini yang menjadi indikasi adanya di industrialisasi prematur. Kenapa sektor manufaktur ini penting? Karena sektor manufaktur ini adalah sektor yang nilai tambahnya tinggi dan menyerap tenaga kerjanya juga besar. Jadi artinya adalah kalau kita bicara sektor-sektor lain seperti jatah nilai tambah tinggi segala macam, penyerapan tenaga kerjanya tidak sebesar manufaktur. Jadi itu menjadi salah satu faktor. Jadi adalah penciptaan lapangan kerja yang bisa menyerap atau mengangkat masyarakat jadi kelas menengah itu tidak terjadi secara cukup banyak. Nah ini juga kemudian kita bisa trace ke faktor lainnya adalah mungkin skill mismatch. Jadi lulusan SMA, kokasi, S1, dan perguruan tinggi ini juga bagian besar terserap secara utuh ke dalam pasar tenaga kerja. Dan kalau kita lihat dari distribusi sektoralnya ini kelihatan memang kelas menengah itu turun dari manufaktur bahkan sebagian ada yang kembali ke pertanian. Jadi ini yang membuat daya belinya terus menurut. Tadi dari sisi pendidikan, sisi lapangan kerja, juga berbagai macam kebijakan pemerintah. Nah kita tahu misalnya saat pemerintah kemudian menaikkan harga BBM di tahun 2022, itu kan masyarakat miskin dan rentan kena subsidi dan bantuan lainnya. Masyarakat kelas atas relatif daya belinya sudah cukup tebal. Nah masyarakat yang paling tertekan ini justru sebetulnya di kelas menengah tadi, calon kelas menengah dan kelas menengah. Dan kondisi ini semua diperparah selama kondisi pandemi COVID-19. Jadi walaupun ini sudah terjadi sebelum pandemi, ini kemudian memperparah. Yang dampaknya adalah paling tertekan itu di calon kelas menengah dan kelas menengah. Jadi ini kombinasi banyak sekali faktor kenapa kemudian kelas menengah kita ini semakin tertekan. Nah ini kalau misalkan angkanya jumlah angka pekerja menengah yang turun kasta ini akan terus terjadi, ini kemungkinan akan seperti apa perekonomian kita atau mungkin dampaknya ke masyarakatnya? Oke kalau kita lihat ini mungkin pertama kalau kita bicara dampak, kita perlu tahu dulu seberapa besar sih kelas menengah dan calon kelas menengah ini. Nah kalau kita lihat tadi juga sudah disebutkan di awal jumlah kelas menengah kita itu mencapai 52 juta jiwa. Tapi juga kalau kita lihat dari kategori lain, misalnya dari calon kelas menengah kita ini ada 144 juta jiwa. Nah kombinasi dari kelas menengah dan calon kelas menengah ini porsinya itu bahkan sudah hampir atau bahkan lebih dari 80 persen total konsumsi masyarakat di Indonesia. Jadi kontribusinya ini sangat-sangat besar. Kalau kita lihat dari hal lain, misalnya dari sisi fiskal, itu kontribusi masyarakat calon kelas menengah dan kelas menengah terhadap pembayaran pajak itu bahkan mencapai 84-85 persen. Yang tengahnya sendiri itu sudah dikontribusi oleh kelas menengah. Jadi kalau kita bicara dampaknya penurunan daya beli kelas menengah ini, satu tadi pertumbuhan ekonomi pasti terdampak. Karena share mereka secara populasi ini sangat-sangat besar. Lalu kemudian konsumsi mereka juga sangat besar. Jadi kalau daya beli mereka turun, pasti kemudian tingkat konsumsi di pertumbuhan ekonomi juga semakin turun. Lalu tadi dari sisi fiskal juga kalau daya beli mereka turun, tentu kontribusi pajak mereka ini akan semakin turun. Nah ini yang sebetulnya cukup mengkhawatirkan. Karena kelas menengah tadinya harusnya menjadi kontributor fiskal, artinya yang menyumbang kontribusinya kesehatan fiskal, kalau daya belinya terus turun bisa menjadi beneficiary atau penerima manfaat dari fiskal. Artinya mereka akan turun menjadi kelompok yang menerima subsidi dan berbagai macam bantuan sosial. Itu bukan mereka yang mendorong semakin besarnya postur fiskal kita. Nah itu mungkin beberapa dampak langsung. Dampak tidak langsung kita sebetulnya melihat fenomena-fenomena yang terjadi di berbagai negara di seluruh dunia. Yaitu adanya social dan political unrest. Tadi satu, dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang besar, kalau mereka tidak happy atau tidak puas dengan kondisi pemerintahan, tentu ini akan menimbulkan dijualan politik. Mereka adalah kelompok masyarakat yang kemudian bisa men-shifting dukungan politik. Kedua, mereka sendiri pun juga kelompok yang relatively well-educated dibandingkan masyarakat miskin dan rentan. Artinya mereka ini memiliki pemahaman akan misalnya apa yang harusnya mereka dapatkan dari pemerintah, bantuan apa yang mereka butuhkan, lalu kontribusi pemerintah seperti apa baik dari sisi infrastruktur, penciptaan lapangan kerja. Mereka yang memiliki paling tidak tingkat edukasi yang cukup untuk kemudian mengidentifikasi apa-apa yang salah. Nah, ini juga kemudian berpotensi menimbulkan social unrest. Ini terjadi di banyak negara. Di US, di Perancis dengan demo-nya Lovest, dan juga kemudian di Chile. Masyarakat kelas menengah yang daya belinya terus menurun, justru akan menimbulkan konflik sosial, protes, dan ketidakstabilan politik. Jadi, ini dampak yang lebih jangka panjang selain dampak ekonomi langsung tadi yang saya simpan tebutkan di awal. Ya, berarti cukup besar juga ya peranan para pekerja kelas menengah ini di perekonomian Indonesia gitu ya, Mas? Betul. Sangat-sangat besar. Dan kalau kita lihat negara-negara yang maju atau bahkan hampir menjadi negara maju, itu jumlah atau size kelas menengahnya terus meningkat. Jadi, artinya kelas menengahnya semakin strong, ini merupakan salah satu ciri atau karakter negara tersebut mengalami progres pembangunan yang on track gitu. Justru negara-negara yang tidak bisa mengembangun daya beli dan jumlah kelas menengahnya biasanya negara-negara yang memang justru malah tidak berhasil untuk maju menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Nah, ini kan align dengan sebetulnya visi Indonesia 2045 ya, untuk jadi negara maju tadi gitu. Jadi, kalau ini tidak apa, mungkin salah satu indikator utama adalah kalau kelas menengahnya tidak meningkat, ini most likely akan tulis tercapai visi atau cita-cita tersebut. Nah, ini sejauh ini kalau Mas Rifki melihatnya peran pemerintah nih, kalau tadi kan sempat di awal ada beberapa kebijakan juga yang mempengaruhi penurunan jumlah kelas menengah ini. Dan sejauh ini, di lima tahun terakhir ini sudah ada belum terobosan atau mungkin kebijakan-kebijakan lain yang akan berpotensi untuk meningkatkan nih, angka dari yang menengah ke bawah ini akan stabil gitu, menengah ke atas ininya, Mas? Sejauh ini sih kita belum melihat adanya kebijakan yang cukup transformatif ya, dalam mendorong daya beli kelas menengah gitu. Tentu kalau kita bicara dari sisi daya beli, ini mungkin kita nggak bicara hanya sekedar mendorong konsumsi saja gitu, misalnya untuk melakukan spending atau segala macam, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan income yang stabil dan meningkat. Nah, ini kita nggak melihat, bahkan kalau kita dengar beberapa waktu belakangan ini kan terjadi di banyak PHK, lalu kemudian sektor-sektor industri ini semakin melemah. Nah, ini implikasinya adalah kependapatan kelas menengah yang semakin turun, kemudian juga konsumsinya menurun. Jadi, indikator yang sebetulnya cukup imediat bisa kita lihat adalah apakah sektor manufaktur atau penciptaan lapangan kerja kita ini meningkat atau nggak gitu. Kalau ini nggak terjadi, nampaknya masih akan sulit untuk kita melihat adanya ter-improve-nya indikator-indikator tadi gitu, atau berbaliknya tren negatif tadi gitu. Jadi, memang sudah banyak yang melakukan pemerintah belakang-belakang menuju seluruh cepat kerja, lalu OSS, segala macam. Tapi, nampaknya memang belum terlihat dari sisi sektorilnya gitu. Nah, inilah yang kemudian perlu diperhatikan apa yang menjadi isunya gitu. Tentu ini isunya akan sangat struktural. Tapi, kita lihat misalnya sekarang itu produktivitas industri semakin turun. Ada yang mention ini karena regulasinya yang terlalu rumit, lalu kemudian ineficiency di operasi, bahkan hidden cost. Jadi, rent-seeking activity ini juga masih sangat banyak sehingga membuat kita ini belum berdaya tanggung tinggi dan memiliki produktivitas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Oke, oke. Nah, ini bisa berdampak juga nggak, Mas? Ini kan kalau saya menyoroti ya, semenjak pandemi COVID-19 sampai sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan boleh merumahkan karyawan, bahkan sampai melakukan PHK. Nah, kalau kondisinya begini terus, akan terus terjadi nggak, Mas? Situasi-situasi seperti ini, ada PHK dari perusahaan, atau perumahan, atau yang lain-lain gitu pada para pekerjanya? Ada potensi, Mas. Jadi, kalau kita lihat memang tidak hanya dari sisi perusahaan ya, perusahaan yang kemudian bertumbuh kan pasti akan melakukan investasi, akan melakukan ekspansi. Nah, ini kita lihat bahkan iklim investasi kita pun juga belum terlalu kompetitif. Mungkin juga kita ingat beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, kita gagal misalnya menarik investasi dari Tesla. Mas Rifti, sorry, suaranya hilang, Mas. Halo. Nggak kedengeran saya, Mas. Maaf, Mas. Coba cek lagi, Mas. Halo. Mas Rifti? Mas Rifti? Di-mute, Ke. Boleh, Mas. Cek audio lagi, Mas. Masih belum keluar ya, Mas. Nah, oke, Mas. Sudah keluar, Mas. Tadi sempat hilang. Oke. Sorry, Mas. Jadi, kan kita tahu beberapa bulan lalu kita gagal ya menarik investasi-investasi, multi-national company. Nah, ini menjadi indikasi bahwa sebetulnya kita itu nggak terlalu memiliki iklim investasi yang kondusif untuk mendorong perusahaan tadi apakah profitable, apakah dia mau mengekspansi kapasitas produksinya. Tentu, kalau perusahaan luar ini tidak mau masuk, kan berarti adanya kesempatan kerja yang mungkin muncul tadi tidak terrealisasi. Jadi, ini juga menjadi cerminan. Artinya, perusahaan multi-national company prefer misalnya invest di Vietnam atau di Taiwan. Dan juga perusahaan domestik pasti akan berpikir. Daripada kita ekspansi yang juga nggak terlalu profitable, mungkin mereka akan menahan ekspansinya. Menahannya ekspansi, kemudian berimplikasi terhadap tertahannya penciptaan lapangan kerja baru. Jadi, hal-hal seperti inilah yang pemerintah perlu pikirkan kenapa kemudian investasi kita ini nggak bisa menjelaskan justru tidak se-atraktif negara-negara tetangga. Oke, oke. Nah, kalau sekarang saya juga melihat nih, Mas, fenomena sekarang anak-anak muda kan banyak ya yang tadinya bekerja formal gitu, bekerja kantoran. Tapi kemudian, entah karena ada masalah di kantor atau apa, mereka memilih jadi pekerjaan sektor informal. Salah satunya jadi content creator atau segala macam yang ladang uangnya ini di media sosial. Apakah ini bisa berpengaruh untuk peningkatan pekerja kelas-menengah ini, Mas? Iya, artinya begini kan masyarakat atau tenaga kerja atau siapapun itu kan pasti akan merespon terhadap insentif. Artinya, kalau mereka merasa lebih profitable untuk menjadi pekerja sektor informal, tentu mereka nggak akan masuk sektor formal. Pertanyaannya adalah sekarang kenapa kemudian lebih menarik bekerja di sektor informal ketimbang sektor formal. Padahal, sektor formal lah yang kemudian menghasilkan penerimaan pajak. Sektor formal lah yang kemudian menyebabkan koneksi dengan sektor-sektor lainnya itu bisa tumbuh. Dan juga, sektor formal yang kemudian memastikan kalau ada shock di perekonomian, ada krisis, mereka bisa terlindungi dengan bantuan sosial dan berbagai macam program pemerintah. Kalau informal, mereka nggak terbantu. Artinya, daya belinya bisa tiba-tiba drop dengan sangat drastis. Nah, inilah yang perlu diperhatikan karena ternyata selama ini tidak sebegitu menarik atau tidak sebegitu produktif bekerja di sektor formal. Nah, inilah yang kemudian pemerintah perlu pikirkan. Kenapa nggak menarik bekerja di sektor formal? Apakah regulasinya yang terlalu rumit, perpajakannya yang terlalu besar, atau kemudian tidak adanya peningkatan daya beli yang terjadi kalau mereka bekerja di sektor formal. Ini juga mungkin pola paralel yang terlihat kenapa pertumbuhan ekonomi itu selalu lebih tinggi di sektor perdagangan ketimbang sektor manufaktur. Secara nggak langsung, itu artinya adalah lebih menguntungkan untuk seseorang atau perusahaan itu menjual ketimbang dia memproduksi. Apakah jadi reseller, atau kemudian dia impor langsung jual lagi. Tapi, kondisi saat ini itu nggak mendorong kita untuk memproduksi sendiri. Nah, inilah yang menjadi warning-warning atau sign-sign kenapa kemudian kita ini belum bisa tumbuh atau menyerap tenaga kerja secara optimum di sektor formal. Ini juga beberapa kebijakan lain. Misalnya, katakanlah kebijakan UMR. UMR ini kan diterapkan di berbagai daerah lalu kemudian naik secara bertahap. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ini sebetulnya betul-betul dipatuhi oleh perusahaan. Atau kemudian sebetulnya pemerintah nggak punya kapasitas untuk menge-enfort atau menegakkan kebijakan tersebut. Karena kalau tingkat upah semakin tinggi, tapi pemerintah tidak ada kapasitas untuk mengecek atau menegakkan buku ini, maka yang terjadi adalah semua tenaga kerja di-hire informally aja. Karena agar tidak melanggar regulasi, tapi juga mereka tahu nggak akan dicek gitu kalau mereka mengakhir secara informal atau kontrak. Jadi sekarang di banyak perusahaan sudah terjadi. Pekerjaan informal di perusahaan. Padahal kan awalnya UMR dinaikan ini meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, itu pun juga nggak tercapai. Jadi, saya rasa juga ini perlu diperhatikan lagi bagaimana kapasitas enforcement dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah agar konsekuensinya sesuai dengan tujuan awal diterapkan kebijakan tersebut. Karena kalau nggak punya kapasitas itu justru mengintensif untuk tadi terjadi praktek informal atau bahkan misalnya ilegal. Ini contoh mungkin yang nggak terlalu berkaitan seperti impor ilegal. Ini kita kenakan tarif, tapi kalau kita nggak bisa meng-ansure impor ilegal nggak terjadi, justru dengan tarif semakin tinggi malah menjorong importer melakukan ilegal. Karena tarif untuk melakukan itu secara formal semakin mahal. Mahal, betul. Oke, mas terakhir mungkin sebagai penutup ini kan kita sedang ada transisi pemerintahan Oktober nanti akan dilantik pemerintahan baru dengan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presidennya. Kalau LPM sendiri melihatnya dengan pemerintahan yang baru ini akankah ada perbaikan dari angka-angka yang tadi kita sebutkan yang kenderungnya terus menurun? Kita harapkan demikian. Tapi tentu apakah akan terjadi atau nggak nanti tergantung dari keputusan kebijakan publik dan politis yang diambil oleh pemerintahan berikutnya? Kita pun juga di LPM sedang menyiapkan white paper untuk kemudian meng-highlight isu-isu apa yang perlu diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Isunya sebetulnya sudah cukup clear sudah cukup definitif tinggal apakah itu kemudian mau dilakukan untuk penyelesaiannya atau nggak. Karena ini mungkin yang sejauh ini kita sampaikan adalah berbagai isu ini kalau tidak diselesaikan implikasinya akan seperti ini. Tetapi apakah akan diselesaikan atau nggak itu lebih ke arah keputusan politis dari administrasi pemerintahan berikutnya. Oke. Sektor mana Mas? Kalau dari Mas Rifi yang menurut Mas paling bisa menjadi apa ya bisa menjadi dorongan signifikan nih untuk kita keluar dari angka yang terus menurun ini? Sektor saya mungkin bicara nggak dalam konteks sektor ekonomi spesifik. Tapi kalau dalam hal apa yang kemudian daya ungkitnya paling besar apa yang kemudian faktor apa yang paling bisa mendorong itu adalah perbaikan institusi dan kelembagaan. Ini mungkin nggak akan langsung kelihatan satu dua tahun gitu tapi dengan institusi yang lebih baik lalu kemudian menekan terjadinya perburuan rente kebijakan yang transparan kebijakan yang legit itu kemudian akan membangun terbangunnya terbangunnya teras ini kemudian akan mendorong investasi masuk dunia usaha mau mengekspansi bisnis. Mereka pun tidak akan dihadapkan oleh uncertainty atau ketidakpastian baik dari sisi birokrasi hidden codes perburuan rente nah ini semuanya menjadi terciptanya iklim bisnis usaha dan investasi yang certain kalaupun tidak murah paling tidak pelaku usaha dan konsumen ini bisa memprediksi costnya berapa sekarang kan kita nggak tahu costnya berapa misalnya keluar perizinan berapa lama nah ini yang perlu diselesaikan sehingga kemudian masyarakat berani invest berani melakukan ekspansi ekonomi tanpa adanya ini kita dorong sektor manapun itu nggak akan sustain contoh misalnya sekarang pemerintah dorong banget misalnya industri nikel hilirisasi tapi kan industri-industri lain yang tidak didorong tidak berkembang secara signifikan jadi kita maunya enabling conditionnya ini terjadi di seluruh sektor perekonomian kuncinya apakah diperberikan institusi dan kelembagaan sehingga membangun trust dari segala agen ekonomi sehingga orang juga percaya gitu ya ada investor yang masuk juga percaya gitu bahwa yang mereka tanamkan disini akan sehat gitu ya masih tidak rugilah jatuhannya terima kasih banyak mas Rizky atas analis-analisnya menarik sekali mudah-mudahan apa yang kita perbincangan hari ini didengar para pengambil kebijakan yang mungkin bisa jadi pertinangan mereka untuk membuat langkah-langkah yang mungkin bisa memperbaiki situasi ini terima kasih mas Rizky atas waktunya selamat sore wassalamualaikum sehat selalu mas selamat menikmati